Guna memastikan bebas COVID-19, sebanyak 295 jamaah calon haji asal kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjalani tes polimerase chain reaction PCR di asrama Haji Kendari, Senin 20 Juni. Meriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh jamaah calon haji bebas dari COVID-19 sebelum diberangkatkan ke Embarkasi Haji Makassar pada selasa esok harinya. Berdasarkan koordinasi dari Dinas Kesehatan Setempat, jika hasil pemeriksaan tersebut terdapat jamaah calon haji yang dinyatakan positif, maka keberangkatannya akan dibatalkan karena harus menjalani karantina. Kami ini dari RSUD Kota Kendari, jadi kami sementara mengambil untuk swab atan, nosok waring sama rop waring untuk tes PCR, untuk keberangkatan, jamaah haji, diperkenalkan sebentar malam sudah ada hasil, insya Allah. Itu kalau untuk yang positif bagaimana, apakah masih diberangkatkan? Nanti itu kayaknya koordinasi dengan atasan saya di Dinas Kota Kendari bersama kami. Kasih penyelenggara haji dan umroh kemenak Kota Kendari, Sunardin menyampaikan, tes PCR ini sangat penting dilakukan untuk memastikan kesehatan setiap jamaah calon haji, sekaligus untuk memberi motivasi agar selalu menjaga kesehatan masing-masing, dan tidak ada kendala saat pemberangkatannya nanti. Rencananya, 295 jamaah calon haji asal Kota Kendari akan diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi pada 23 Juni mendatang melalui embarkasi haji Makassar. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.